Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sallam Selamat datang di channelnya Budi Tats Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Kali ini guys saya ingin mengabarkan info haji tahun 2022 terbaru Terkait penjelasan kementerian agama Melalui dirjen PHU terkait rencana perjalanan ibadah haji tahun 2022 Untuk persiapan keberangkatan jemaah haji kloter pertama Yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 4 Juni tahun 2022 ini Menteri Agama kita Bapak Yakut Kholil Khaumas menyampaikan bahwa Tahun ini Indonesia akan memberangkatkan sekitar 100.051 jemaah haji Maka dari itu berbagai persiapan keberangkatan haji Disiapkan oleh kementerian agama melalui dirjen perjalanan haji dan umroh Hal ini disampaikan menteri agama dalam sambutannya pada peringatan Nuzul Quran tingkat kenegaraan di Jakarta Setelah 2 tahun kita tidak memberangkatkan jemaah haji karena covid-19 Alhamdulillah atas ikhtiar dan doa kita semua Di tahun ini kita akan kembali memberangkatkan jemaah haji dengan kuota tersebut Sebagai salah satu langkah persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini Menterian Agama sudah siapkan beberapa rencana perjalanan haji Yang bisa jadi pedoman para jemaah yang akan berangkat pada tahun ini Berikut saya akan menyampaikan info grafis rencana perjalanan haji tahun 2022 Monggo disimak baik-baik ya guys Jadi pada tanggal 3 Juni tahun 2022 Jemaah haji masuk ke Asama Haji Berikutnya pada tanggal 4 Juni sampai 18 Juni Jemaah haji gelombang pertama itu berangkat dari tanah air ke Madinah Selanjutnya pada tanggal 13 sampai 27 Juni Jemaah haji gelombang pertama berangkat dari Madinah ke Mekah Pada tanggal 19 Juni sampai 3 Juli Jemaah haji gelombang kedua berangkat dari tanah air ke Jeddah ataupun ke Madinah Berikutnya pada tanggal 3 Juli itu closing date ya Untuk para jemaah haji Dan berikutnya pada tanggal 7 Juli tahun 2022 Jemaah haji berangkat dari Mekah ke Arafah Pada tanggal 8 Juli insyaallah itu diadakan wukuh di Arafah Atau puncak haji Dan berikutnya tanggal 9 Juli itu adalah Idul Adha Dan tanggal 10 sampai 12 Juli itu hari Tashrik 1, 2, dan 3 Dan berikutnya pada tanggal 16 sampai 30 Juli itu Pemulangan Jemaah haji gelombang 1 dari Jeddah ke Tanah Air Selanjutnya pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus Jemaah haji gelombang 2 berangkat dari Mekah ke Madinah Dan berikutnya pada tanggal 30 Juli tahun 2022 Itu merupakan tahun baru Hijriah Dan tanggal 31 Juli sampai 14 Agustus tahun 2022 Itu merupakan pemulangan Jemaah haji gelombang 2 dari Madinah ke Tanah Air Dan selanjutnya pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 Ini adalah akhir dari kedatangan Jemaah haji gelombang 2 di Tanah Air tercinta Indonesia Demikianlah infografis haji 2022 terbaru Terkait penjelasan Kementerian Agama Melalui Dirjen PHU atau Direkturat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Soal Rencana Perjalanan Ibadah Haji Tahun 2022 Yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun ini Baiklah terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini Semoga ada informasi yang bermanfaat bagi kalian semua Dari Arab Saudi saya cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh